Ya, saudara memperingati hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia. Ribuan orang di Bekasi, Jawa Barat mengikuti Karnaval Pesona Nusantara. Sementara ribuan warga Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, antusias menghadiri pawai budaya. Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat menggelar Karnaval Pesona Nusantara di Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi. Karnaval Pesona Nusantara dimulai dari depan Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Barat hingga Landmark Kota Bekasi. Karnaval Pesona Nusantara menampilkan pertunjukan yang menarik mulai dari kesenian dari seluruh daerah di Nusantara, kirap bendera merah putih sepanjang 100 meter, marching band, tarian tradisional, hingga pawai mobil hias. Refleksi kegembiraan warga masalah Kota Bekasi. 78 tahun Indonesia merdeka dan kita dapat merayakan tanpa ada wabah COVID. Mudah-mudahan ini salah satu bentuk rasa cinta mereka terhadap Kota Bekasi yang penuh dengan keberagaman. Dari seluruh daerah yang saya pantau, saya ucapkan selamat, Mata Bekasi, perayaan kemerdekaan dengan tema budayanya paling keren, paling bagus, luar biasa, pawai. Ribuan orang memadati jalan protokol di Kota Purbalingga, Jawa Tengah mengikuti pawai budaya. Ada 153 kelompok yang menampilkan atraksi berbagai kesenian dalam pawai budaya. Mulai dari kesenian lokal Purbalingga, kesenian Jawa, hingga sejumlah kesenian dari Bali. Masyarakat Kabupaten Purbalingga di momentum hari ulang tahun kemerdekaan ini memiliki rasa cinta, tidak hanya rasa cinta tengah-tengah air, tapi juga rasa cinta terhadap tradisi budaya sendiri, khususnya budaya lokal. Sebagian besar peserta dalam pawai budaya ini merupakan siswa sekolah di Kabupaten Purbalingga. Awang Darmawan dan Mardianto melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat dan Purbalingga, Jawa Tengah.